Dulu babak belur, kini dielus. Ada apa dengan genjar? Ditulis oleh Anto Cahaya dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Soal sosok genjar ini memang cukup menarik. Ia yang sejak semula, kurang lebih 2 tahun yang lalu, kalah pamor dari tokoh Prabowo, Anis, bahkan Sandi tiba-tiba secara mengejutkan dalam kurun 1 tahun belakangan ini, namanya kerap masuk jajaran tokoh top of mind pilihan konstituen. Menggeser dominasi nama-nama populer seperti Sandi, Anis, bahkan Prabowo. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei dari berbagai lembaga survei yang selama setahun belakangan ini nyaris tiap bulan rilis. Dan yang unik, secara tokoh, nama ganjar Pranowo ini, sebetulnya tingkat popularitasnya di tengah masyarakat Indonesia kalah jauh jika dibandingkan ketiga tokoh di atas yang memiliki tingkat popularitas hingga 90-an persen. Tapi tampaknya tingkat popularitas tidak menjamin elektabilitas seseorang terus teratas. Jika ditarik ke belakang, nama ganjar selama ini kerap diposisikan sebagai tokoh yang dimusuhi oleh temannya sendiri di internal PDIP. Tidak tanggung-tanggung, tiga hanya elit partai PDIP yang duduk sebagai senator di Senayan. Tercatat ada Ketua Bapilu PDIP, yang sekaligus Ketua DPP PDIP Jateng, Bambang Pacul Guryanto, kerap mengeluarkan pernyataan keras di banyak kesempatan. Bahkan Puan Maharani, anak ketu Megawati Sang Pemilik Hak Prerogratif, juga beberapa kali ikut berkomentar amat pedes. Manufur rekan rekannya yang menghajar kala itu, acap mendapat perhatian lebih oleh para pengamat dan masyarakat. Sehingga namanya secara tidak langsung kian terangkat sebagai tokoh yang diposisikan sedang dizolimi sedemikian rupa. Apakah rangkatan peristiwa dulu merupakan strategi PDIP? Sengaja menciptakan drama untuk menaikan pamor sosok ganjar? Karena secara umum, mayoritas masyarakat kita memang menyukai sebuah alur cerita yang menguras perasaan dan air mata. Atau memang sengaja mengeram laju nama ganjar di pentas nasional yang dipahami oleh rekan-rekannya sudah kebabelasan. Dengan berbagai kontennya di sosial media yang sering kedapatan viral, sehingga membuat gerak elit PDIP yang sebetulnya sudah memiliki jagoannya sendiri di dalam partai. Tentu saja jawabannya bisa iya, bisa sebaliknya. Tergantung perspektif kita masing-masing, tapi buat saya secara pribadi, dua-duanya masuk. Mengingat saat itu, interval waktunya masih cukup panjang menuju batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, yaitu pada bulan September 2023. Sehingga PDIP yang merasa memiliki waktu yang cukup untuk mengerik nama Puan Maharani ke pentas nasional. Ditandai munculnya Bali Hopuan pada bulan Mei 2021 secara masif yang gedenya kebangetan. Pertebaran menghiasi sudut kota seantiru Nusantara dengan pesan-pesan yang memiliki makna seolah ia hadir untuk rakyat Indonesia. Tapi sayang, tampaknya Bali Hopuan itu sekedar panjangan yang membisu kaku diterpa angin, dingin, hujan, dan teripanas matahari. Pesannya tidak pernah sampai menggugah relung hati rakyat. Padahal entah sudah berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan jika dijumlahkan. Sedang saat itu, kondisi pandemi sedang meninggi, menyelimuti ibu per TV. Rakyat jengah sehingga tidak mau menoleh. Seorang teman berkata, betapa mahal harga elektabilitas seorang Puan. Meski sudah bayar mahal tingkat keterpilihan Puan, tidak ada perubahan yang signifikan sampai sekarang. Elektabilitasnya bertahan di angka 1,5% sampai dengan 2% saja. Melihat fakta yang ada, tentu menjadi pertimbangan bagi organisasi sebesar PDIP yang memiliki segudang pengalaman dalam melahirkan tokoh mumpuni ke pentas nasional. Jika usaha sudah dilakukan dan tidak membawa perubahan, apa ia akan dipaksakan? Mungkin itu salah satu pertimbangan. Keterlahan PDIP dipilgup yatim dan jabar dengan tokoh yang minim elektabilitas, tapi terlihat pede pada mesin partai bisa menjadi kaca benggala yang berharga. Sedang berdasarkan riset dari LSI pemilu 2024, peran sosial media akan jauh lebih menominasi jika dibandingkan tahun 2019. Ini berarti langkah para tokoh yang sejak semula menggunakan sosial media untuk memperkenalkan diri mereka ke publik sudah tepat. Bahkan, seorang Gibran Raka Buming, wali kota Solo, yang belakangan elektabilitasnya tinggi sebagai Cagup Jateng, dalam sebuah kesempatan bersama Aiman, Kompas TV mengatakan, ia tidak menyukai Baliho sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Lebih nyaman menggunakan sosial media, disesuaikan dengan masa sekarang era digital. Dan seiring waktu bulan September 2023 yang dekat, partai-partai yang sudah bekerja sama harus menentukan langkah, lalu membuat keputusan bakal calon mereka untuk berlagak di Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Dan statement Ketua Bapilu PDIP, Bambang Pacul Wuryanto beberapa waktu lalu yang cukup mengagetkan, Bambang tiba-tiba mengatakan, saya jamin ganjar kalah di Jateng jika dekatnya pres dari partai lain. Kepali peringatan Bambang Pacul ini cukup menarik dan memiliki banyak makna di dalamnya. Dengan kata lain itu bisa saja sebuah isyarat bagi partai lain untuk tidak merayu ganjar, atau bisa juga warning buat seorang ganjar, agar tidak mengambil keputusan yang dapat berakibat fatal yang jaminannya kekalahan di Jateng. Maka bisa juga diartikan semakin dekatnya ke bulan September 2023, yang kurang lebih 14 bulan lagi, maka sosok ganjar bisa jadi menjadi salah satu tokoh alternatif yang paling siap bagi PDIP untuk belaga di Pilpres 2024, setelah tokoh lain kalah dari banyak sisi. Jika dulu di Jai Gal, barangkali kini mulai dielus agar tidak bedal duluan, meski hal itu sepertinya tidak akan dilakukan oleh ganjar yang hanya anak kos. Demikian salam bagaimana menurut Anda? Cadas! Partai Umat diprediksi tidak lolos ke parlemen oleh pengamat, ditulis oleh Ferry Patli dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Umat Partai Umat berupakan partai kedua yang didirikan oleh Amin Rais setelah sebelumnya ia sukses mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai ini bisa dibilang mirip-mirip dengan PKS, yang dimenjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Diketahui partai ini dibentuk pada 2021 silam dengan slogan Lawan Kezaliman Tegakan Keadilan Pertanyaannya, apakah betul Partai Umat didirikan untuk melawan kezaliman serta meregakan keadilan? Tidak, Ferguso. Karena kalau Amin Rais memang benar pejuang keadilan, nggak akan mungkin dia menerima aliran dana kasus korupsi pengadaan Al-Kas yang melibatkan X-Men KC Tifadila Supari kala itu. Yang ada justru Amin ingin balas dendam kepada biasanya sendiri Zulkifli Hasan. Karena pada 2020 silam, ia didepak oleh Zul secara halus dari PAN. Dengan mendirikan Partai Umat, Amin berharap seluruh simpatisan dan mayoritas ke depan pindah ke partainya tersebut, sehingga PAN kehilangan suara dan terancam jadi Partai Goreng. Jadi bagi mantan ketua MPR itu, Partai Umat nggak berkembang, nggak masalah. Yang penting PAN bisa hancur sehancur-hancurnya. Terbukti sampai saat ini partai yang hendak menampung kelompok 212 tersebut tidak punya kontribusi apa-apa untuk umat. Yang ada malah sibuk nyerang pemerintah, seolah mereka yang paling paham soal negeri ini. Di samping itu bukti lain, kalau Partai Umat gak serius, mau ngurus umat adalah partai ini lebih identik partai keluarga daripada partai umat. Perhatikan saja pengurusnya. Ketua Ridho Rahmadi, menantu Amin Rais. Ketua Majelis Syurah, Amin Rais. Anggota Majelis Syurah, Hanafi Rais, putri Amin Rais. Dan anggota Majelis Syurah yang lain, Tasnim Rais, merupakan putri Amin Rais. Jika melihat nama-nama itu, kurang cocok rasanya partai yang didirikan oleh Mbah Amin tersebut diberi nama Partai Umat. Namun, lebih cocok menjadi pakar, Partai Keluarga Amin Rais. Lawang nama pengurusnya pakai Rais semua? Akibat dari semua kesalahan itu, Partai Umat diprediksi tidak lolos kesenayan oleh pakar atau pengamat politik. Dan yang memprediksi itu bukan pengamat kaleng-kaleng seperti Henry Satrio. Melainkan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro. Peluang partai baru atau partai umat tidak besar karena memperebutkan jumlah yang sama kecuali jumlah partai Islam tidak banyak, tidak prospektif. Ujar Siti dengan nada seperti tanpa bersalah. Jadi, fenomena empiris bahwa partai baru tidak mudah mendapatkan kursi di DPR RI. Kalaupun dapat yang di daerah provinsi, kabupaten atau kota DPR di lolos. Lanjutnya lagi, Mak Jelap! Kalau dipikir-pikir, apa yang disampaikan oleh Siti tersebut ada benarnya juga sih? Ada banyak data dan fakta pendukung yang bisa menguatkan prediksinya itu. Pertama partai ini kan ingin mengambil ceruk suara dari kalangan Muhammadiyah yang sebelumnya dikuasai oleh Pan. Haram maklum, Wan Amin Khan salah satu tokoh Muhammadiyah. Sehingga ia merasa masih punya pengaruh di kalangan ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada sambutan hanya dari warga Muhammadiyah dengan hadirnya partai umat tersebut. Kedua, partai umat juga berusaha menjadikan kelompok 212 sebagai basis masanya. Namun gagal. Sebagai mana kita ketahui bahwa Amin Rais pernah dekat dengan kelompok 212. Puncaknya ia dipilih menjadi ketua dewan penasihat kelompok pendemo itu. Nah, umat Mona Selimin inilah yang hendak dijadikannya pemilih partai umat. Eh, ketua PA212 Selamet Ma'arif malah mengatakan enggan bergabung dengan partai itu. Apalagi menjadi bagian organisasi sayapnya. PA212 tidak akan menjadi underbow atau organisasi sayap partai-partai manapun. Ujar Selamet yang secara tidak langsung mengandaskan harapan amin. Dan ketiga, belum juga dapat umat. Partai umat sudah ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Sebagai contoh, Agung Mozin yang ruta bini pendiri partai tersebut sudah cabut dari partai umat. Kemudian si pengancam Tuhan pakai puisi Nenua Rizman juga sudah mengundurkan diri dari partai berlambang bintang itu. Sedangkan kader di daerah jangan ditanya lagi karena sudah banyak banget yang mengundurkan diri dari partai umat. Pertanyaannya, kenapa mereka mundur secara berjemaah dari partai besutan amin Rais tersebut? Selas karena harapan tidak sesuai kenyataan. Dari penjelasan panjang lebar ini, artinya apa? Perjuangan amin Rais dan keluarganya akan sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang selama ini dicurahkan untuk membesarkan partai umat bakal jadi mubazir semua. Ujung-ujungnya malu sekeluarga. Ingat lagi pesan Gus Dur kalau amin Rais itu tidak lebih dari seorang gelandangan politik. Bagaimana menurut Anda?